Terima kasih Caraku memahami kenyataan ini Jauh di mata namun dekat di hati Yang selalu teringat sepi menemani Cintaku disini Kau bersabarlah Kau bertenanglah Memati Memati Kau bersabarlah Kau bersabarlah Kau bersabarlah Kau bersabarlah Kau bersabarlah Siapa itu? Siapa itu? Ya, apa kata kau coli aku sekejap? Tiki ronda-ronda KL, kau bawa aku pergi makan pizza. Nak? Oh, gila. Kalau nurse tahu macam mana? Tak sebab aku kena marah. Kalau kena marah saja tak apa. Silak-silak dia burang aku nak datang tengok kau pun tak boleh. Eh, aku nak minum. Bukan nurse tahu. Lepas itu, kau hantar aku datang sendiri balik. Kenapa tak aku boring dekat dalam bilik ni? Aku kerak dekat sana ni. Dah lah, aku punya laptop muka cerita. Tak dapat aku nak buat cerita apa-apa. Kau itu sakit tahu. Bahu pun tak elok lagi. Janganlah nak paksa-paksa diri, nak menulis pula. Kau kena rehat sampai kau dibenarkan keluar. Faham? Eh, kau ni macam mak-mak tahu. Itu tak boleh, ini tak boleh. Eh, kesian siapa jadi anak kau kan? Sisi terkurung je kat rumah. Apa-apa sajalah. Ria, aku rasa kan curi aku pasal mamat tu betul lah. Curi apa? Mamat mana pulak ni? Tajuk zaman lah. Ya, kau tahu tak kemalangan menimpa aku ni, aku rasa bukan kemalangan lah. Dah tahu benda. Lakonan. Kandid kamera. Program realiti. Tolonglah. Cukup-cukuplah dengan teori mori kau tu. Kau ni prejudis tau. Suka sangat berpasang keburuk dengan orang. Apa yang dah berlaku, dah pun berlaku. Bukan kuasa kita. Ini semua ketentuan Allah. Setiap musibah, dugaan yang Allah beri, mesti ada hikmahnya. Dan kita kena cari apa yang sebenarnya Allah nak tunjukkan. Mungkin pasal kau ni barat sangat ke? Ini aku malas cakap dengan kau ni. Kau kalau bersara, cakap macam tu Allah. Aku ni cuma nak buangkan segala prasangka dalam kepala otak kau tu yang suka fikir yang bukan-bukan. Eh, Tajuk zaman tu, dia tu si kapitalis memang licik tau tak. Dia sanggup buat apa je tau untuk lenyapkan orang-orang yang tentang dia. Kau tahu tak apa jadi dekat pesan-pesan dia dalam dunia bisnes? Dia cantas tau dia orang semua. Tu, projek-projek mewah dia tu. Dia beli tanah-tanah orang miskin, orang-orang yang naif. Lepas tu tipu dia orang. Lepas tu bayar dia orang dengan papasan yang kecil. Tahu? Aku bencil lah orang macam tu. Dia tu penindas, penipu, perompak paling besar. Itulah dia. Dia bukan dia fikir pasal hak orang lain. Pasal apa, macam mana orang-orang kat luar tu apa semua. Yang dia tahu cuma, cuma duit untung. Duit untung. Itu dia lah dia tahu. Aku kenal lah orang macam tu. Dia tu jenis. Dia tak kisah tau kalau tindas bangsa sendiri. Asalkan dia dapat apa yang dia nak. Dah dah. Cukuplah. Dah banyak kali kau cakap benda ni tau. Tak payah nak ulang-ulang dah. Kita tahu kan yang memang dia tu ada duit. Dia ada kuasa. Jadi setakat macam flora kita ni nak jatuhkan dia. Macam ingin lalu je lah. Tak guna. Kau yang tak ada semangat perjuang langsung lah. Alah. Tak lupa. Engkau kan fotografer majalah fashion kan. Kecil sana kecil sini. Kecil sana kecil sini. Tanggap gambar-gambar model yang Tengok. Padang kurus kering. Kaki panjang-panjang. Berjalan macam kucing. Mabuk. Itu je lah kau tahu. Tak apa kau tahu. Pasal pembalasan. Pendahasan apa semua ni. Eh. Jangan nak hina profesional aku dengan profesional orang. Okey. Tak baik tau. Tengoklah malas lah. Aku balik tau macam. Haa. Di mana? Balik lah. Oh. Sakit. Itulah dah tahu diri tu tak berdaya. Mulut lain kawasan kan. Eh. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak. Ini. Orang ni patah kaki ke abis. Tak apa. Tak apa. Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton